Yuk kalian para Sultan-Sultan Surabaya, aku undang kalian untuk melihat rumah cakep dengan luas tanah 12x24 di Cluster Palazit dari Pakuan Indah, rumahnya para Sultan di Surabaya ini. Nah, kali ini saya akan mereview rumah cakep rumahnya para Sultan di area Surabaya Barat, tepatnya di perumahan Pakuan Indah, Cluster Palazit. Rumah di belakang saya ini memiliki ukuran 12 lebarnya dan juga panjang 24 meter persegi, dan kita akan melihat segera untuk di bagian detail-detail untuk di bagian luarnya terlebih dahulu. Tepat di bagian belakang saya ini, di area carport kita mampu untuk menampung dengan kapasitas 2 mobil, dan juga sudah memiliki kanopi di bagian atasnya dengan aksen-aksen warna kayu berbahan conwood ya teman-teman. Lanjut ke bagian belakang saya ini, terdapat satu area untuk keluar masuknya asisten rumah tangga kalian, tanpa harus memasuki pintu utama rumah. Nah, di bagian ini adalah taman kering juga, bisa kalian gunakan untuk garasi nantinya jika kalian mau melakukan renovasi, tapi tentu saja dengan izin ke developer terlebih dahulu. Nah, pintunya ini adalah salah pintu dengan bahan almini ya teman-teman. Nah, pintunya sangat kokloh dengan aksen-aksen warna hitam, serta di lantai satu ini terdapat di bagian fasadenya menggunakan aksen warna marmer, dan juga ada ambience-ambience light dari LED strip. Lanjut lagi ke bagian sisi kiri saya ini, terdapat taman yang ukurannya cukup gede, teman-teman bisa gunakan untuk menanam tanaman hias bagi kalian yang hobi untuk bercocok tanam. Lanjut lagi, untuk menuju ke pintu utama rumah kita terdapat beberapa pijakan. Nah, di sini di bagian atasnya teman-teman tidak perlu khawatir untuk kehujanan, karena untuk di bagian atasnya sudah terdapat kanopi dengan bahan penutup kaca temper yang sangat mewah untuk di bagian depan rumah ini. Nah, sekarang kita sudah berada di area terasnya, di teras juga kita tidak perlu khawatir untuk kepanasan, karena sudah terdapat kanopi. Nah, di sini kanopinya penutupnya ada para-para juga, sehingga cahaya alami tetap masuk memberikan ambience cahaya alami yang sangat mewah di area depan rumahnya sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian rumahnya. Nah, welcome teman-teman, yuk segera kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Tapi sebelum itu, kita bisa melihat pintu utama rumah ini sangat kokoh ya. Kita mendapatkan pintu kayu solid yang desainnya dari floor to ceiling yang sangat mewah dengan aksen-aksen stainless steel untuk handle pintunya sendiri. Yuk, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Nah, begitu kita masuk ke bagian dalam rumahnya, kita disambut area foyer. Ukurannya cukup lega, kita bisa memberikan panel-panel seperti interior yang ada di show unit dari Palazit Lebar 12 ini, sehingga memberikan kesan istimewa lagi di bagian interior rumahnya. Selain itu, teman-teman, untuk di bagian foyer-nya masih memiliki satu ceiling yang sangat tinggi, kurang lebih tingginya hingga mencapai 6 sampai 6,5 meter ini. Nah, dari area foyer ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat area utama rumah, yaitu area living room-nya. Tapi sebelum itu, teman-teman, jika teman-teman notice di bagian peralian antara ruangan foyer menuju ke living room, terdapat sekat divider dengan bahan cutting laser yang memberikan kesan elegan untuk di area peraliannya. Nah, sekarang kita sudah berada di area living room-nya ya, teman-teman. Di area living room ini, kita bisa meletakkan sofa yang sangat banyak. Sofa di daerah dekat jendela ini, di sisi kanan saya, serta meletakkan aksen-aksen bench, serta juga armchair untuk di ruangan living room yang sangat mewah ini. Selain itu, untuk di area utama rumahnya, jika teman-teman notice ya, di area ceiling-nya ini masih terdapat permainan drop ceiling dan juga LED strip yang memberikan kesan elegan dan juga ambience yang mewah untuk rumahnya sendiri. Nah, gimana untuk di area living room-nya tadi? Sekarang, kita beralih untuk ke area dining room-nya ya. Area dining room yang sangat mewah menurut saya. Area ini kita bisa meletakkan meja makan yang sangat besar seperti show unit ini, menampung kurang lebih 8 sampai 10 orang, bahkan bisa menambah sampai 12 orang di area dining room ini. teman-teman juga bisa menambahkan satu lampu gantung sesuai dengan interior yang ada di show unit tipe lebar 12 yang sangat cakep ini. Dari area dining room yang sangat besar ini, teman-teman, kita langsung terkoneksi dengan area pantry yang mana kita juga bisa meletakkan meja island yang sangat besar di area pantry ini, seperti show unit. Kita di area pantry ini bisa meletakkan satu kompor induksi yang sangat besar ini, teman-teman. Selain itu, juga di bagian belakang saya terdapat kitchen set yang sangat mewah, yang mana kita bisa meletakkan bak cuci piring di area sini, serta terdapat kulkas side by side yang sangat mewah untuk di bagian kitchen set-nya sendiri. Nah, teman-teman, di bagian kanan saya adalah akses menuju ke taman kering yang ada di depan tadi, nanti aku akan tunjukkan di akhir video, serta di bagian kiri saya adalah akses menuju ke area service. Untuk di area service-nya akan saya tayangkan di akhir video, ya, teman-teman. Sekarang kita akan melihat area powder room yang ada di lantai satu. Untuk di powder room-nya, kurang lebih ukurannya sangat compact, kita bisa mendapatkan wastafel, serta terdapat korset duduk di bagian powder room ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk melihat kamar master yang ada di lantai satu. Kenapa saya bilang kamar master? Karena ukuran kamar tidur di lantai satu ini sangat besar, serta memiliki wardrobe area yang sangat mewah, teman-teman. Yuk, ikutin aku. Nah, gimana? Kamar tidur utama yang ukurannya sangat besar, serta begitu kita buka pintu dari kamar tidur utama yang ada di lantai satu ini, kita disajikan wardrobe area yang sangat mewah, ya, teman-teman. Nah, disini kita bisa meletakkan area showcase seperti yang ada di toko-toko mewah, toko-toko branded, di mall. Kita bisa meletakkan jam, serta aksesoris kita, beserta aksesoris pasangan kita disini. Dan juga kita bisa meletakkan wardrobe area seperti yang ada di show unit ini. Nah, jika nanti kalian membeli unit kosongannya, teman-teman nanti akan bisa menggunakan area dari show unit ini untuk inspirasi wardrobe karyan. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah kamar mandi dalamnya. Yuk, kita lihat kamar mandi dalamnya yang katanya kamar mandi para sultan. Ukurannya sangat besar, ya. Kita bisa meletakkan seperti di show unit ini, kita mendapatkan nanti wash table di area sini, meja wash table-nya sangat besar, serta terdapat kloset duduk dan juga area shower di sebelah kanan saya ini. Tapi sayang, menurut saya kurang lengkap karena tidak ada backup-nya. Nah, kita beranjak sekarang ke area tidurnya ya, teman-teman. Area tidurnya tidak kalah kece. Di area tidurnya sangat luas juga, teman-teman, karena kamar tidur utama ini langsung terkoneksi. Kita cuma menambahkan satu penyekat tambahan berupa sekat interior. Nah, untuk di kamar tidurnya, kita bisa meletakkan ranjang wajib ukuran ranjang king size di area kamar tidur sultan ini. Tidak kalah menariknya, di sisi kanan dan juga sisi kiri saya, terdapat opening jendela yang ukurannya sangat besar, yaitu menghubungkan antara kamar tidur utama ini dengan taman kering yang ada di kanan, serta teras samping yang ada di sisi kiri saya. Yuk, kita lihat teras sampingnya dari kamar tidur utama ini. Eh, sudah di buka, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan teras samping rumah yang sangat kece, ya, teman-teman. Kita dari master bedroom tadi langsung terkoneksi dengan teras di sini, serta di bagian atasnya sudah ada kanopi berbahan kaca temper untuk menutupnya. Sangat mewah di area sini, teman-teman tidak perlu khawatir kehujanan, dan teman-teman bisa menanam tanaman hias di area taman kering ini. Nah, bagaimana menurut kalian, teman-teman? Dari area master bedroom tadi, kita bisa langsung terkoneksi dengan area taman kering, serta kita bisa juga terkoneksi dengan area dining room, seperti video tadi saya di depan. Nah, untuk bahan yang dipakai, untuk finishing-finishing dari pintu kusennya, sangat berkelas juga. Yuk, sekarang kita lanjut untuk melihat keseruan lagi di lantai 2 yang tidak kalah menariknya. Nah, sekarang kita sudah berada di area lantai 2 dari rumah lebar 12 klaster Palacet. Untuk di lantai 2-nya, terdapat total ada 3 ruangan kamar tidur, serta di kamar tidurnya sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Yuk, kita lihat seperti apa kamar tidur yang pertama. Nah, untuk kamar tidur ini bisa kalian gunakan, untuk kamar tidur anak kalian kita mendapatkan ukuran yang sangat lega ya, sangat besar bukan untuk kamar tidur anak kalian. Menurut saya, kita bisa meletakkan ranjang ukuran 180, ataupun mungkin teman-teman mau menambahkan queen bed di area ini juga bisa. Dan juga di bagian sisi kiri saya ini, teman-teman bisa meletakkan wardrobe area di bagian belakang ini, dan juga meja TV ataupun meja belajar untuk anak kalian. Tidak lupa ya teman-teman, di bagian kanan saya, ini terdapat satu ruangan kamar mandi dalam juga, yang sudah lengkap dengan wastafel, proses duduk, serta terdapat shower area yang tidak kalah cantik. Yang paling saya suka dari ruangan kamar tidur anak ini adalah satu jendela besar, yang mana teman-teman bisa menambahkan mungkin area nock di bagian sini, yaitu kurang lebih seperti area duduk, dan bisa digunakan untuk bersantai untuk anak-anak kalian ya. Sekarang kita lanjut untuk melihat kamar tidur kedua yang tidak kalah cantiknya. Sebelum ke area kamar tidur yang kedua, saya mau menunjukkan teman-teman di area peralian antara tiga ruangan kamar tidur ini, masih terdapat satu ruangan yang sangat besar ya. Kita bisa gunakan untuk satu meja kerja mungkin di sini, ataupun small library. Selain itu teman-teman, teman-teman kalau tadi notice di sebelah kiri, ataupun tadi di lantai satu, juga banyak opening jendelanya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, pencahayaan alami maupun sirkulasi udara pasti akan terjaga di ruangan lantai satu maupun di ruangan lantai dua ini. Tidak kalah menariknya, di lantai dua masih terdapat permainan drop sailing dan juga ambient slide yang sangat mewah. Sekarang lanjut ke bagian kamar tidur kedua di sebelah kanan saya. Nah, untuk kamar tidur ini memang memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan kamar tidur tadi, tapi kita bisa meletakkan kurang lebih meja belajar anak ataupun meja TV di bagian sisi kanan saya. Dan tidak lupa di bagian sisi kiri, kita bisa meletakkan ranjang kurang lebih lebar 160 atau 180 di area ini. Nah, teman-teman untuk kamar tidur anaknya juga memiliki satu ruangan kamar mandi dalam. Untuk kamar mandinya sama, kurang lebih kita bisa mendapatkan wash tuffel, closet duduk yang sangat mewah, dan juga area shower ya teman-teman. Nah, untuk di area shower ini terdapat sekat kaca temper, sehingga membedakan antara ruangan area basah dan juga area frame-nya. Sekarang saya mau menunjukkan ke teman-teman sekalian satu ruangan kamar master bedroom yang kedua di rumah lebar 12 ini. Ikutin aku terus yuk! Kamar master bedroom yang sangat mewah di area lantai 2-nya. Nah, kita bisa meletakkan sofa-sofa di area kamar tidur utama ini loh teman-teman, seperti show unit ini. Sangat gede untuk kamar tidur para Sultan seperti kalian. Nah, teman-teman, di area ini kita bisa gunakan untuk area ciling bareng pasangan, ataupun kita juga langsung bisa mengkoneksikan nanti dengan area wardrobe, seperti show unit ini. Kita juga bisa meletakkan island besar, seperti di kamar tidur lantai satunya, kita bisa meletakkan aksesoris kita di sini, dan satu wardrobe area di sebelah kanan saya ini. Sangat cakep untuk wardrobe area, super mewah, dan tidak kalah menariknya untuk ada kamar mandi dalam, di sebelah sisi kanan saya ini ya teman-teman, kamar mandi dalamnya. Ukurannya lebih gede lagi dibandingkan kamar master bedroom yang ada di lantai 1. kita bisa meletakkan double washtafel di area sini sangat besar, dan juga cerminnya juga gede ya teman-teman. Dan juga masih terdapat satu shower area, yang mana terdapat aksen-aksen warna gelap untuk di bagian backdropnya. Nah, namun sayang ya teman-teman, masih ada satu kekurangan untuk kamar mandi dalam di master bedroom ini, yaitu satu bathtub area. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, kalian bisa menambahkan jika kalian mau renovasi. Sekarang kita lanjut ke area master bedroom-nya, atau area tidurnya teman-teman. Untuk area tidurnya, kita bisa meletakkan ranjang ukuran king size, dan saya ulangin lagi, seperti di kamar tidur lantai 1, wajib king size. Kalau bisa extra size, kalian mungkin mau menambahkan extra size, tidak ada masalah. Di area kamar tidur utama yang sangat besar ini, kita mendapatkan ambience-ambience light untuk sailing-nya, serta di bagian sisi kiri dan kanan saya, masih terdapat opening jendela, dan kita bisa menikmati suasana taman kering di lantai 1, dan juga teras di bagian lantai 1-nya. Nah, teman-teman, bantu aku kasih rate untuk rumah mewah satu ini ya, dari angka 1 sampai 100, menurut kalian, kalian bisa kasih rate berapa untuk rumah mewah di Pakuon Indah Cluster Palacet ini. Oh iya, teman-teman, aku lupa mau menempati satu janji aku untuk menunjukkan area service rumah tipe Palacet lebar 12 ini. Yuk ikutin aku terus. Di sebelah sisi kanan saya ini, masih terdapat satu area dapur basah ya, teman-teman. Nah, area dapur basah ini ukurannya sangat besar menurut saya, kita bisa meletakkan dapur kitchen set sisi kanan dan juga sisi kiri, serta teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, di area dapur basah ini terkoneksi dengan area taman yang ada di sisi depan rumah, ataupun nanti teman-teman yang mau meragukan renovasi, bisa digunakan sebagai garasi. Nah, area service yang ada di sisi belakang rumah sekarang. Lanjut ya. Nah, di area service ini kita bisa mendapatkan satu area taman kering juga di bagian belakangnya, serta area cuci di bagian belakang saya ini, dan juga bisa teman-teman gunakan untuk area jemur juga. Nah, di bagian atasnya terdapat satu ruangan untuk asisten rumah tangga dan juga kamar mandi. Nanti aku akan tunjukkan klip-klipnya. Nah, ini adalah kamar mandi untuk asisten rumah tangga kita, dan juga satu kamar tidur untuk asisten rumah tangga kita. Nah, bagaimana dengan hostor di channel YouTube Umacandra yang baru menyajikan rumah Sultan area Surabaya Barat dengan harga kosongannya 13M, dan juga jika teman-teman mau membeli include interiornya, hanya cukup 15M-an saja. Nah, untuk info dan detail promonya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, aku akan cantumkan selengkap mungkin promonya. Lalu, teman-teman, aku minta tinggalkan komentar kalian, dan kasih rate terbaik kalian terkait rumah mewah yang ada di Surabaya Barat kali ini, dan juga like, komen, share, serta subscribe channel YouTube ini, supaya channel YouTube-nya bisa terus menyajikan rumah-rumah idaman menurut kalian semua.